hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to Ramanseber.net nah pada kesempatan kali ini disini kita akan membentukkan kalian ini ada perangkat keyboard wireless dengan RF ya kalian bisa lihat disini wireless tapi mengurangkan dongle RF nah disini mengalami kerusakan dimana dia itu tidak mau nyala atau temen walaupun itu sudah ditancapkan seperti itu padahal ini udah nyala dan baterainya juga penuh seperti ini baterainya itu PL5C yang bikin aku kagum di awal itu kenapa kau ini bisa pakai baterai Nokia gitu kan nah seperti itu ini udah nancep disitu dan itu ada tempatnya atau teman nah ini ada dalam kondisi ketika ditutup itu seperti ini dan ini tuh sudah dinyalakan kayak gini no temen nah posisinya seperti ini dia bisa nyala kayak gini atau temen aku beli yang versi bisa nyala dan lampunya ya Nah itu dia itu ketip-ketip terus teman-teman seperti itu tuh tuh kalian bisa lihat itu yang orang warna orang itu ya itu kalian bisa lihat disini kita dia bisa pakai dia ke Chromebook seperti ini tentu Oke jadi semuanya enggak mau berfungsi dari touchpad sama keyboardnya ya walaupun ini udah nyala harinya dengan bisa langsung ya karena DRF Oke nah sebenarnya ini itu tidak rusak teman-teman ya tidak rusak cuman ini mode firing kalian perlu tekan Fn sama F1 ini temen-temen ya jadi Fn sama F1 kalian tekan ini jadi biar oh lampu orang ketat ketip itu enggak ketip-ketip lagi Oke jadi itu tuh mode firing ya kalau misalnya kalian biasa pakai perangkat bluetooth itu biasanya gitu ya misalnya mouse bluetooth yang dulu pernah kita pakai gitu ya kayak gitu teman-teman Nah sekarang jadi bisa tuh kalian beli kalian lihat ya udah bisa ya atau teman-teman ya kalau bisa lihat sendiri disitu kita tekan tombol Windows Oke ini ya kayak gini ya tombol Windows menjadi tombol search walaupun di keyboard mungil ini juga ada searchnya Oke itu ini udah berhasil detemen ini itu enggak rusak Oke itu pernah sekalian kita ini review karena ini aku rekomendasikan juga untuk Chromebook jaman kalau misalnya kalian itu pakai Chromebook dan keyboardnya rusak kalian bisa pakai ini ya ini cukup murah sehingga disini bisa menjadi alternatif buat teman-teman yang mungkin belum memiliki budget yang cukup untuk membeli keyboard yang lebih baik ya teman seperti itu Nah seperti yang aku bilang tiap kita membawakan kayak gini tuh sesuaikan budget teman-teman ya seperti itu aku sendiri pun juga sama kayak gitu teman-teman ya cuman disini aku juga membatasi Nah kalau kalian lihat disini ada backlightnya kalau kalian cek di marketplace mungkin kalian akan menemukan banyak sekali versi Nah ini aku beli yang ada backlightnya kayak gini teman-teman nah karena ada beberapa yang tidak ada backlight dan juga versi Bluetooth kalau punya aku ini cuman versi dongle RF doang gitu ya teman-teman seperti info jadi disini kelebihannya ya ini lampunya atau teman-teman ini dia memakai micro USB kalian bisa lihat di sini Aduh burem bentar tak fokuskan eh kurang fokus tarya bentar ya satu ini kurang fokus ini masih pakai micro USB soalnya tertentu ya Oh aku nggak tahu kok kalau di versi yang kayak gini tuh ada yang pakai tipsy atau enggak ya teman-teman yang jelas yang aku tahu itu ada yang versi tanpa backlight ada juga yang versi dia itu bluetooth ada bluetoothnya atau bisa bluetooth sama RF kayak gitu keren sih teman-teman ya jadi itu mungil dan enteng banget teman-teman seperti itu kalian bisa lihat itu ya mikro dari tombol powernya ada di situ teman-teman dan beneran teman-teman enteng banget ini kalau kalian bawa kemana-mana itu ya ini aku jadi kalau aku lihat desainnya itu kayak kebayang Blackberry dulu teman-teman ya walaupun aku belum pernah memilikinya gitu ya tapi aku pernah megang dia Blackberry ya apa gitu ya temen tombol tombolnya kayak gitu ini kayak jadi itu mungkin kalau kalian udah pernah itu kayak nostalgia seperti itu ya ini banget kayak gini tetap tapi ini versi komplit ini ada touchpad ada mos juga kan kalian bisa jadikan mouse juga loh bro jadi kalau misalnya kalian pas enggak pakai a-mos kalian juga bisa pakai ini ya untuk itu ya seperti itu tinggal ini ya toh temannya tinggal kalian hafalin aja struktur dari keyboardnya ini ya tombol tombolnya bro tuh kalian bisa lihat itu nah ini ya kita coba untuk tes kan sekalian ya kita pelihatkan pada kalian ketika kita gunakan untuk Chrome bukan kita sudah mencoba kita sendiri ini bisa kita gunakan di Chromebook seperti ini dan kompatibel teman-teman Oke seperti itu Bro nah ini ya kalian bisa lihat di kedua ini kalian bisa Klik Kanan sama Klik kiri di sini nih jadi ini ada mosnya nih kalau yang bisa lihat di sini keren ya ini bisa kayak gini loh makanya kalau aku bilang tadi ini bisa jadi kayak mos itu ya itu ya kayak gitu ini seperti ini ya jadi seperti pada umumnya ya ya mouse pada umumnya kayak gini itu ada win terus kalian bisa lihat di bagian atas ini ada beberapa tombol shortcut ya di atas itu di sebelah touchpad ini teman-teman dan di touchpad itu ada stiker yang kalian bisa lihat disitu petunjuk untuk bisa mengoperasikannya itu ya jadi ada beberapa kekhususan gitu ya teman-teman seperti kalau misalnya kita gunakan untuk Scroll kayak gini teman-teman kita bisa pakai dua jari kayak gini nah seperti ini tuh teman-teman sebentar Oke nah ini dia ah bentar aku nggak bisa memperlihatkan keduanya ya sebentar-sebentar ini tapi itu ada petunjuknya tuh kayak kalian lihat disitu ya jadi ada satu jari dua jari sama tiga jari seperti itu ini karena keterbatasan kameraku teman-teman ini aku belum bisa menggunakan komputerku gitu ya teman-teman ya karena ada suatu hal gitu ya jadi seperti inilah kira-kira teman-teman nah ini ya jadi untuk scrolling Oke kalian juga bisa gunakan scrolling ini terus untuk yang tiga jari ini yang aku belum tahu ini fungsinya buat apa ini yang tiga jari ini tapi ini petunjuknya kayak gini nih teman-teman itu yang yang tiga jari itu ada R huruf R yang ada di situ cuman aku nggak tahu itu R itu buat apa gitu ya tuh ini tak gini-ginikan juga dia nggak ada respon apapun gitu ya seperti itu Bro tapi yang jelas yang udah ketahuan itu yang satu sama dua dan ini ada shortcut yang ada di samping tuh kalian bisa lihat ini ada search juga ya seperti ini di tombol search itu kayak tombol search yang aja di keyboard itu teman-teman terus ini juga ada untuk browser untuk home ya teman-teman untuk home jadi kalian bisa pakai untuk home ya gitu ya seperti itu jadi kalau misalnya kalian itu browser browsing jadi kalau kalian tekan itu tadi langsung ke home cuman kalau misalnya di sini aku untuk yang ini yang di bawahnya ini teman-teman ya ini kan ada tombol browser nih harusnya kalau di Windows itu dia langsung buka browser cuman kalau di Chromebook ini dia nggak mau buka apapun nah seperti ini untuk shortcutnya mungkin perlu diganti cuman untuk kustomisasi shortcut itu baru terbatas ya untuk di Chromebook itu teman-teman di bagian sini juga ada beberapa shortcut lainnya itu ya untuk mematikan untuk mute audio dan untuk menyalakan audio ya untuk menaikkan suara itu ada disitu juga atau menjadi gampang kalau kalian mau mute audio langsung dari keyboard itu dan disini juga kalian bisa menggunakan panah ini untuk media ini kayak pernah yang ada di game atau di remote TV itu ya atau teman seperti itu Bro nah dan di bagian samping sini juga ada dua ada dua ada dua ini ya itulah poin kalau dibilang joystick enggak ya tentangnya jadi atas kanan bawah kiri nah jadi kira-kira seperti inilah teman-teman ya untuk keyboardnya habil quality nya dia plastik dan yang paling spesial yaitu ya PL5C gitu ya 35.000 dapat PL5C dan ini kalau untuk keterbatasan port yang ada di Chromebook kalau kita pengen pakai SSD external kayak gitu Nah kita bisa beli itu ya beli USB hubnya kayak gitu tadi tetap seperti itu jadi kita bisa pakai ini kalau ini aku beli ini merk ini yang murah juga temen-temen yesidia gitu ya temen cuman ini masih belum tak pakai beberapa minggu itu ya temen-temen kalau yang belum tahu secara pasti pengalaman penggunaan ini ya temen-temen ya dalam jangka waktu lama apakah ini gampang rusak atau enggak yang jelas ini juga murah sama-sama murahnya temen ini hanya di kisaran di bawah 30 ribuan dan ini dapat 4 port ini aku gunakan untuk itu ya SSD dan teman-teman seperti itu disini walaupun sebenarnya disini aku sarankan kalau kalian punya banyak budget lebih kalian beli yang lebih bagus itu yang lebih kira-kira yang lebih berkualitas lebih bagus ya aluminium misalnya gitu ya temen-temen ya ini dia pakai adapter lima V juga atau temen kalau kalian mau gunakan itu untuk charging ya Iya ini dia 5 volt teman-teman 5 volt ya standar ya standar perangkat-perangkat kayak gini jadi nanti kalian bisa gunakan untuk charging seperti itu dan disini ini kalian juga bisa gunakan untuk ini ya temen-temennya jadi kalian tanpa colokan di USB hub yang tadi tonton macam itu work well ya enggak masalah kalian gunakan di Chromebook ini ini belipat lagi Oke jadi kira-kira seperti itu ya tetap menentu pembahasan kali ini tentang keyboard rekomendasi yang karena ini pembahasannya kita kaitkan ke Chromebook jadi kita posting disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati